100 miliar imbalannya, Dewi Persik adakan sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa dirinya selama ini wanita simpanan suami orang. Sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya, agar channel kami dapat terus berkembang. Jika sudah mari kita simak, Dewi Persik akan memberikan imbalan 100M bagi siapa saja yang bisa membuktikan dirinya adalah pelakor. Belum lama ini, pedangdut Dewi Persik nampak geram dengan tudingan yang dilayangkan oleh orang tak bertanggung jawab. Tak terima, ia pun berjanji memberi imbalan kepada orang yang membuktikan bahwa ia adalah seorang simpanan. Tak tanggung-tanggung, imbalan tersebut senilai 100 miliar rupiah. Bukan cuma dituding sebagai pelakor, ia juga disebut-sebut seorang wanita nakal yang menjual diri. Walau demikian, istri Angga Wijaya ini memampang wajah para pelaku yang menyebar fitnah tersebut melalui Instagramnya pada minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021. Terdapat sekitar 8 akun yang menyebarkan ujaran kebencian pada sang biduan. Ini akun-akun yang bilang saya pelakor kelas atas. Unggahan Dewi Persik tentang dirinya yang dituding pelakor. Bilang saya lon berkali-kali dan bahas binatang dan pengir ruda paksa, saya ramai-ramai ya, sebut Dewi Persik. Awas ya kalau kalian nggak bisa buktikan ya, lanjut Dewi Persik. Seorang warganet bertanya, jika ada yang bisa membuktikan, ia pun memberikan jawaban menohok. Bukti Opocho, lagi siapa yang gue pacari? Coba buktiin gue tunggu. Gue kasih 100 M kalau gue pelakor ya, jawab Dewi Persik tegas. Kalau nggak kebukti, lu yang dewe penjarain ya. Nih Bang Ed Sandiari Fins, pungkas Dewi Persik. Bak sudah kepalang geram, ia juga tak tinggal diam atas kasus yang merugikan nama baiknya itu. Sementara itu, rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya kini tampaknya masih awet. Pernah tiga kali kawin cerai, Dewi Persik kali ini seakan sudah mendapatkan ketenangan batin. Walau suaminya dituding hanya numpang hidup, DP sama sekali tak menggubris. Ia malah sibuk menikmati kebahagiaan rumah tangganya. Bisnis dan karirnya pun semakin menanjak berkat sang suami yang juga berperan sebagai manajernya. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.